Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali Dengan saya di Geripunama Channel Pada kesempatan ini Saya ingin mereview Singkat Sebuah Mini kamera Dengan model SQ23 Seperti apa Dikuti terus video saya ini Namun jangan lupa Saya tak busan-busan ingatkan Untuk subscribe bagi yang belum Dan di like videonya Agar channel ini Terus berkembang Dengan saya Digitipunama Channel Oke Jadi ini adalah produk yang dimaksud SQ23 Waterproof Mini DF Digital Video Ya kalau tidak salah Meskipun ini juga bisa kita gunakan Sebagai Kamera Ya foto Terus Sudah Full HD 1920 x 1080 Namun VPS nya masih sekitar 30 Punya Super Wide Angle Lensa Di 155 derajat Waterproof Sampai dengan 98 Fit Ya sebenarnya waterproof nya Karena ada Casing nya Ya nanti kita lihat Ya disini Ada beberapa Untuk pemanfaatannya ya Jadi Car recorder Ya terus Outdoor sport Ya Marine sport Aerial Ya dimungkinkan sekali Aerial ya Karena bentuknya yang Cukup mumil Sehingga drone Mampu mengangkatnya Tanpa kesulitan Ya Terus Di belakang ini fitur-fiturnya Sudah Wifi Bisa video Bisa voice recording Take picture Tadi ya Bisa buat foto Dan memiliki Magnet Ya jadi Kameranya bisa kita Tempelkan ke Media Logam Nah sedangkan Spesifikasi Lengkapnya Ini ya Mungkin nanti juga Saya akan sertakan Dalam video ini Ya video formatnya AV Video recording nya MD-Pack Ya rasio resolusinya 1920 Hingga 1080 HD Video frame rate nya 30 VPS Ya Operating system Built-in Ya bisa Juga Main stream Player Picture formatnya JPEG JPG Image Proportion nya Proportion nya itu 16 Banding 9 Operating system Support nya Windows Ya Mac OS Sampai juga Linux Terus Battery capacity nya Itu 300 mAh Terus Dapat hidup Hingga Bato bekerja Hingga 90 menit Disini ya Klaim nya Charging voltage nya 5 V DC Jadi cukup Kita tancapkan Ke USB Ya Dengan interface Tipenya Micro USB Versi 2 Titik kosong Micro SD yang Disupport Model TF card Ya Dengan Baterai Kapasiti Polymer Lithium Ya itulah Spesifikasi Teknis Dari kamera Ini Dalam pakai Pembelian nya Apa aja Yang kita dapat Kita akan Lihat Kita akan Buka Ini dia Terus ada Loke Lagi Disini ada Semacam manual Book nya Sudah Bahasa Inggris Meskipun Disertai Bahasa Cina Bahasa Pembuatnya Jadi Kelebihan Dari tipe SQ23 Karena banyak Tipe ya Ada Paling Tipe kecilnya SQ11 Kalau gak salah Nah untuk SQ11 sendiri Tidak bisa Terkonek secara Wifi Dia hanya Mampu merekam Dengan Micro SD Yang kita Sertakan Tetapi Tidak dapat Dikoneksikan Menggunakan Wifi Sedangkan Ini Sudah Dapat Kita Koneksikan Dengan Menggunakan Wifi Gak apa Acessories Yang kita Dapati Dengan Membeli Paket Ini Yang pertama Ini Bracket Bracket Magnet Ini Magnet Ini Terus Ini Ada 3M Double Tip Yang bisa Kita Tempelkan Dimana Kameranya Tinggal Tempel Aja Gak perlu Dibaut Terus Ini Juga Ada Bracket Lagi Ini Kalau Mau Kita Baut Yang Lebih Kuat Terus Kabel USB 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 Sendiri Ya Ini Buat Ngecas Jadi Hanya 1 2 3 Berkat Berupa Berkat 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 Kalau 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 Punya Semacam Tongsis Nah Kita Buka Coba Kameranya Ini Dia Bungil Ya Disini Ada Keterangan Dimensinya Sudah Sudah Ada Alat Ukur Ya Ini Kira-kira Kalau Kita Ukur Disini 28,9 Kurang Lebih 30 Millimeter Atau 3 Centi Ya Kesininya Tadi Terus Terusnya 28 28,29 Ya Mendekati 3 Centi Sama Ya Panjang Lebar Bentuknya Hampir Seperti Kubus Cuma Kalau Kita Ukur Panjang 30 Millimeter 3 Centi Full Kalau Ini Kurang Sekian Millilah 28 28,29 28,29 Kurang 2 Millilis Atau 1 Millilis Sedangkan Kesini Full 3 Centi Ya Kalau Saya Ukur 3 Centian Ya Jadi Cukup Mungil Bahkan Sebagian Menyebutnya Ini Sebagai Spy Cam Ya Hampir Tidak Terlihat Ya Kalau Diletakkan Di sudut Sudut Tertentu Dari Ruangan Bagi Anda Yang Hobi Main Drone Drone Murah Yang Tidak Ada Kameranya Ini Bisa Jadi Alternatif Untuk Kita Gunakan Sebagai Kamera Drone Ya Ringan Terus Kita Lihat Bentuk Fisiknya Ini Ada LED LED Atau LED Imprared Yang Digunakan Atau Kita Bisa Aktifkan Untuk Mengambil Gambar Di Malam Hari Ya Ini Lensanya Sendiri Bagian Depan Bagian Atasnya Disini Ada Untuk Meletakkan Micro SD Cuma Dalam Paket Pembelian Sebenarnya Tidak Dapat Ya Ini Saya Sudah Sudah Memasukkannya Sendiri Tinggal Ditekan Terus Ini Ditekan Keluar Dan SD Cara Masukkannya Bagian Depan Menghadap Kebelakang Dari Rensa Sisi Samping Buatkan Bagian Atas Samping Kiri Jadi Kalau Depannya Seperti Ini Kalau Bagian Atasnya Ini Ada Tombol Tombol Ya Ini Tombol Mode Ini Tombol Power Disini Ada Icon Icon Ini Icon LED Untuk Menunjukkan Hidup Matinya Kamera Paling Depan Keduanya Ini Adalah Untuk Menunjukkan Active Tidak Infrared LED Ini Terus Yang Berikutnya Ini Untuk Menunjukkan Fungsi Wireless Berjalan Ya Sedangkan Yang Terakhir Ini Adalah Mode Video Ya Ketika Kita Akan Gunakan Kamera Ini Dalam Posisi Mode Video Tanpa Menggunakan Apps Ya Yang Kita Install Di HP Kita Ya Terus Bagian Samping Kanannya Ini Adalah Colokan Dari Micro USB Itu Sendir Ya Buat Ngecas Kemudian Bawahnya Kosong Belakangnya Kosong Ya Jadi Cukup Mungil Dan Ringan Jadi Dalam Mengoperasikannya Kita Bisa Lakukan Secara Manual Ataupun Menggunakan Apps Yang Bisa Kita Download Ya Dengan Cara Men-decan QR Code Ini Ya Ini Mudahnya Ke Google Play Itu Ini Yang Kita Sekian Ya Kita Diarahkan Ke Aplikasi Yang Dimasuk Nah Untuk Cara Mengoperasikannya Cukup Mudah Ya Kita Tinggal Menekan Tombol Ini Ya Tekan Tahan Sebentar Sampai Di Di Cutter Led Untuk Power Menyala Nah Untuk Merubah Mode Mode Kita Tinggal Pencet Ke Tombol Mode Ini Ini Tombol Power Ini Tombol Mode Yang Kecil Kita Tinggal Klik Tahan Nah Ini Kita Mengaktifkan Wireless Wireless Tahan Ini Kita Mengaktifkan Infrared Ya Untuk Dengan Akali Malam Hari Kembali Lagi Wireless Tahan Nah Ya Ini Video Jadi Jangan Terlalu Lama Ini Sudah Video Kita Kalau Mau Nyalahin Tinggal Klik Ini Ini Makan Ini Sudah Aktif Kalau Tidak Salah Stop Modenya Kita Kita Pencet Kita Tekan Wi-Fi Kembali Lagi Oke Itu Kira-kira Cara Mengoperasikannya Sedangkan Untuk Modul Apps Kita Akan Lihat Pada Tayangan Video Berikut Ini Nah Untuk Aplikasi Yang Kita Gunakan Namanya Sport DF Sport DF Tinggal Dicari Di Google Play Store Sport DF Kita Cari Spot Spot DF Keyword Nya Sport DF Kita Cari Ini Ya Sport DF Seperti Ini Saya Sudah Menginstallnya Setting Open Saja Namun Untuk Bisa Terkoneksi Kamera Ini tampilan Seperti ini Kamera Kita harus Hidupkan Terlebih Dahulu Dan Kita Pindah Kedalam Mode Wireless Wireless Tahan 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 Tadi Udah Wireless Terus Kita Ponting Ketal Keluarkan Dulu Ya Jadi Kalau Belum Terkoneksi Wireless Nya Harus Direct Ya Jadi Si Kamera Tidak Bisa Terhubung Melalui Gateway Wireless Ya Tapi Handphone Harus Terkoneksi Secara Langsung Direct Ke Si Kamera Nah Untuk SS ID Ini Ya SQ23 Nah Ini Kita Pilih Nanti Ketika Terhubung Dia Minta Password Password Isikan 1 Sampai Dengan 8 123 45 678 Ya Ini Sudah Terkonek Kita Buka Aplikasinya Spot Dev Tadi Ya Untuk Melakukan Dulu Biar Raffi Ini Untuk Melakukan Setting Ke Bagian Gambar Roda Gigi Ini Disini Pengaturan Resolusi Resolusinya Ada 3 Pilihan Namun Semuanya 30 VPS Terus Disini Loop Recording Jadi Ketika 5 Menit Sudah Tercapai Maka Dia Akan Mengulang Lagi Menimpa Rekaman Yang Ada Ini Banyak Pilihannya Kalau Mau Kita Matikan Tinggal Kita Off Saja Ini Biasanya Digunakan Untuk Di Ini Ya Di Mobil Atau Menjadi Semacam Kamera Kamanan Ini Ada Berapa Pilihan Maksimal 10 Menit Terus Audio Recording Mau Diaktifkan Atau Tidak Kalau Misalkan Kita Pake Case Casing Ini Kayaknya Suaranya Kurang Maksimal Jadi Lebih Baik Kita Matikan Untuk Mengirit Kapasitas Dari Media Penimpanannya Yang OSD Terus Date Stamp Ini Kalau Mau Ada Informasi Tanggal Waktu Record Ataupun Foto Ini Capture Kalau Mau Di Foto Mau Pake Kapasitas Berapa Disini Bisa Kita Pilih Saya Menggunakan Paling Terakhir 12 Mega Terus Juga Disini Ada Untuk Kita Menerapkan Waktu Tadi Date Ini Ketimpa Aplikasi Lain Jadinya Apps Bertumpuk Informasinya Disini Ada Bahasa Hanya Dua Terus Auto Power Off Tidak Ada Aktivitas Dia Akan Mati Dalam Waktu Satu Menit Terus Disini Format Dari Tanggal Bahasa Ini Hanya Dua Cina Dan Inggris Ini Kalau Kita Format Default Setting Juga Kita Kembalikan Ke Default Setting Fabric Bisanya Ini Versi Dari Aplikasinya Wi-Fi 6 SG 23 Ini Kalau Kita Mau Merubah Password 12345678 Itu Ada Kira-kira Speksesi Dari Mode Setting Nah Ini Kita Sudah Masuk Ke Hasil Record Terus Ada Dua Semacam Tools Yang Kanan Ini Kalau Yang Ingin Kita Record Itu Kita Simpan Kedalam Micro SD Dari Bawaan Si Kamera Operasinya Disini Kita Cara Mengoperasikan Tinggal Klik Foto Maka Akan Disimpan Di Dalam Kamera Sedangkan Yang Sebelah Kiri Ini Kalau Kita Ingin Menyimpan Di Dalam Handphone Kita Tinggal Klik Foto Maka Kita Buka Folder Sudah Ada Disini Semuanya Contohnya Cepat Tapi Kalau Kita Pakai Yang Sebelah Kanan Yang Ini Kita Buka Ini Agak Lama Karena Dia Harus Men-download Terlebih Dahulu Ke Kamera Ya Yang Yang Terakhir Yang Jadi Harus Download Duh Kita Lihat Beberapa Saat Tidak Lama Baru Tampil Sini Ada Permat Tanggal Oke Itu Kira-kira Aplikasi Apps Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Dapat Mengakses SQ23 Ini Untuk Contoh Videonya Sendiri Dapat Kita Simak Pada Tayangan Berikut Ini Ini Adalah Demo Video Dari SQ23 Jadi Kalau Ingin Lebih Baik Kita Record Langsung Disimpan Di Micro SD Yang Terdapat Di Dalam Kamera SQ23 Ini Jadi Jangan Disimpan Di Handphone Kualitasnya Akan Turun Di Sekitar Rumah Saya Inilah Tampilannya Sepi Ya Demikian Review Review Singkat Saya Mengenai Mini Kamera SQ23 Mudah Mudahan Dapat Bermanfaat Dan Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax